Ferdinand Hutahean diserah terimakan kembali oleh BPN ke TKN Itu orang apa barang sih? Ditulis oleh Ferry Padri di SeaWorld.com Hai 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 Assalamualaikum Bertemu lagi dengan suara samara di TV Jurnal Politik sungguh dinamis Kalaupun berbentuk zat, politik diibaratkan zat cair Karena seorang politikus bisa pindah haluan atau nyeberang kapan saja dan dimana saja Contohnya adalah Kepala Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat saat ini Ferdinand Hutahean Sebagaimana diketahui di Pilpres 2014 yang lalu Ia mati-matian mendukung Jokowi Ia pernah aktif di Barajep Yang merupakan kependekan dari barisan relawan Jokowi Presiden Ferdinand pun ikut terlibat dalam aksi membentangkan 1161 spanduk Sebagai simbol dukungan kepada Jokowi pada 4 Mei 2014 silam Spanduk-spanduk tersebut dibentangkan dari Balai Kota DKI menuju Istana Kepresidenan Republik Indonesia di Jakarta Bahkan karena begitu seriusnya si Celana Dalam Merah mendukung mantan wali kota Solo itu Ia sempat menjadi Ketua DPP Barajepen Tapi itu dulu Di Pilpres 2019 ini ia pindah haluan mendukung Prabowo Ferdinand beralasan ia berhenti mendukung Jokowi karena pemahaman mantan Gubernur DKI itu tentang ajaran Bung Karno masih kurang Terutama dalam menyusun kabinet yang tidak dirumuskan sendiri oleh Jokowi Melainkan secara bersama-sama Menurutnya itu adalah bentuk intervensi dan tidak ada kedaulatan di sana Bahkan karena begitu tidak sukanya dengan orang nomor 1 di Indonesia itu Ferdinand pernah melakukan aksi walkout saat Presiden Jokowi pidato dirapim Nas Partai Demokrat pada 2018 silam Si Celana Dalam Merah sampai-sampai menanamkan akun Twitternya at lawan politik JKW Sebagai simbol kalau dia memang serius berseberangan dengan pemerintah Sementara eks-politikus Partai Demokrat yang juga pendukung paspon 0-1 Ruhut si Tompul tersebut Ferdinand berbalik arah menyerang Jokowi karena tidak diberi jabatan Kowisaharis Silahkan pembaca si Ward nilai sendiri siapa yang bisa dipercaya Ferdinand atau Ruhut Kalau penulis sih lebih percaya sama Ruhut daripada si Celana Dalam Merah Tahun 2017 setelah Pilgup DKI Ferdinand memutuskan untuk bergabung ke Partai Demokrat Ketua Umum Partai Demokrat SBY melihat ada potensi terpendam pada dirinya Sehingga tanpa perlu melewati jenjang karir yang bertahap Ferdinand langsung didapuk menjadi kadif advokasi dan hukum Partai Demokrat Karena gaya komunikasinya yang cukup bagus Ferdinand pun sering dipercayakan oleh Partai Demokrat untuk tampil di televisi Berdebat dengan politikus lainnya Terutama politikus mendukung Jokowi dan pengamat politik Di BPN Prabowo-Sandi, ia juga ditunjuk sebagai jubir Yang tugasnya menyampaikan apa saja program-program yang ditawarkan oleh Capres Paslon 02 tersebut Serta mengkritisi kebijakan Jokowi selama 4,5 tahun ini Tapi paska Prabowo kalah di Pilpres 2019 Pendirian Ferdinand mulai goyah lagi Belum lagi ditambah hubungannya dengan salah seorang kader Partai Gerindra Arif Poyono yang kurang baik Hal inilah yang kemudian membuat ia jadi dilema Apakah akan terus mendukung Prabowo atau justru pindah haluan? Saat hubungan antara kedua Partai Demokrat dan Gerindra sedang panas-panasnya Poyono bahkan sempat mengusir Partai Besutan SBI tersebut dari koalisi Menurut Poyono, Partai Demokrat tidak serius memenangkan Prabowo-Sandi Sehingga hasilnya sama sekali tak mendongkrak perolehan suara mantan dan jenko pasus itu Bahkan Poyono menuding Keberadaan Partai Demokrat di koalisi justru mengeru suara paslon 02 Geram partnya diusir dari Koalisi Indonesia Adilan Makmur Si Celadala Merah Lantas berbicara lantang Tanpa tedeng aling-aling Ia pun meminta agar Prabowo segera memecat waktum partainya yang ngenagal itu Menurutnya Poyono tidak punya etika dalam berkomunikasi antar partai Dan telah membuat nama partai dan koalisi semakin memburuk Leferdi juga menduding Poyono tidak pernah terlihat selama masa kampanye berlangsung Puncaknya saat Ibu Ani dibuli oleh sesama pendukung Prabowo Padahal saat itu Ibu Ani sedang dirawat di rumah sakit karena menderita kanker darah Si Celadala Merah tidak bisa lagi menahan kesabarannya untuk tidak mengambil sikap Dalam waktu sekejap tanpa pikir panjang apalagi melakukan sholat istighoroh Karena dia non-muslim Ferdinand lantas memutuskan pensiun dini jadi kampret Twitter dan netizen yang jadi saksi semua itu Bahwa Ferdinand Jawa Now bukan lagi seorang loyalis Prabowo sejati Dan ini tweet yang membuat si Celadala Merah berang bukan kepala Lantas kemana Leferdi akan berlabuh pas Katobat jadi kampret Seperti kata pepatah semua akan cebong pada waktunya BPN Prabowo Sandi dan TKN Jokowi Ma'ruf sudah membuat acara khusus menyerah terimakan Ferdinand Bertindak sebagai pihak yang menyerahkan Adalah jubir BPN Prabowo Sandi Andri Rosyade Sedangkan yang menerima adalah Wakil Ketua TKN Jokowi Ma'ruf Abdul Kadir Karding Dengan ini saya Andri Rosyade Sebagai BPN Pak Prabowo Sandi menyerahkan dan menyerah terimakan Bang Ferdinand Hutahian Ke Pak Karding disaksikan Mas Yunarto dan Mbak Mewtia Ujar Andri yang videonya viral di dunia maya itu Saya terima Bang Ferdinand dengan tangan terbuka Hati yang ikhlas semoga kita bisa membangun bangsa ini ke depan Jawab Karding Pertanyaannya Ferdinand ini barang atau orang sih? Kok maunya diperlakukan kayak barang itu? Lantas apa tanggapan netizen? Silahkan untuk tulis komentar di kolom komentar ya Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan juga share Samara pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye Dalam berkah Ramadan 2019 Redaksi jurnal bagi-bagi pulsa 2.500.000 rupiah bagi yang beruntung Caranya gampang banget Follow Instagram Jurnal Store dan subscribe channel baru kami Jurnal Science, Jurnal Islam, dan XJurnal Linknya ada di bawah di kolom deskripsi ya Pengumuman pemandang tanggal 3 Juni 2019 Berkah Ramadan, berkah untuk semua Redaksi TV Jurnal dan Jurnal Radio Mengucapkan selamat Atas terpilihnya Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2019 sampai dengan 2024 Bapak Insinyur Haji Jokowi Dodo Dan Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin Semoga menjadi pemimpin yang amanah Dan membuat rakyat Indonesia semakin sejahtera Terima kasih telah menonton